Partai Keadilan Sejahtera diprotes keras dipasangnya nama Ataturk sebagai jalan karena dianggap melukai umat Islam. Sementara PWNU beranggapan tidak perlu protes berlebihan terkait pemasangan nama jalan Ataturk. Penolakan gelombang keresahan ini bukanlah sekedar pemahaman sempit mengenai sejarah toko dunia. Keluarga masyarakat sudah mengetahui tentang masalah sepak terjang dari Mustafa Kemal Ataturk. Dia tokoh sekuler yang ingin membangun negara secara sekuler. Kemudian pada waktu lalu juga di zaman dia melakukan pemerintahan tentang masalah azan saja. Dengan bahasa Arab diganti dengan bahasa lokal. Kemudian warga masyarakat yang wanita itu dilarang memakai jilbab pada saat sekolah ataupun juga bekerja di kantor-kantor. Nah ini kan sudah melanggar HAM. Nah kalau memang tokoh yang memang melanggar HAM kemudian nanti dijadikan sebagai nama jalan. Nah ini bagaimana pandangan dari warga masyarakat. Nah saya yang khawatir warga masyarakat ini akan menolak. Kan kabarnya hubungan diplomatik ini kan kabarnya katanya dari Presiden Turki akan datang ke Indonesia. Nah kita berharap hubungan itu dijalankan secara baik. Disebutkan ini bertentangan dengan Pancasila utamanya sila pertama ketuaan yang maha esa. Sementara nilai-nilai yang dikenang dari sosok Ataturk adalah orang yang sekuler. Yang mengadopsi pahamnya ideologinya dari Prancis waktu itu ya. Dan kita kenal dengan istilah Kemalisme. Bahwa penolakan ini berlebihan. Karena tentunya pemerintah kita juga pasti melihat kemudian masyarakat itu seperti apa. Dan di sana pemerintah Turki juga pasti mengusulkan yang terbaik usulan itu. Dan ketika Mustafa Kamal Ataturk adalah pilihan yang terbaik. Ini kan sama halnya dengan pilihan Pak Soekarno ketika kita usulkan sebagai nama jalan di Turki sana. Saya kira gitu Pak Abraham. Tapi yang perlu diperhitungkan lagi adalah kekecewaan pemerintah Turki misalnya. Kalau nama jalan yang mereka usulkan kita tolak. Saya pikir kita atau para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama tentunya mampu menjadikan contoh dan memberikan contoh yang terbaik buat umat. Mengatakan bahwa ini hanya urusan diplomatik. Urusan kedua negara gitu. Bukan sama sekali urusannya dengan akhidat dan lain sebagainya. Terima kasih.